Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyisikan program Top News of the Day by IDN Times, edisi Selasa 11 Juli 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ditenius Hakim. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate dalam dakwaan korupsi BTS bakti Kominfo. Karena Jaksa menilai eksepsi yang disusun tidak memiliki dasar. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Selasa 11 Juni siang tadi, sidang lanjutan korupsi BTS bakti Kominfo dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Agendanya adalah jawaban Jaksa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tiga terdakwa. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Johan Suryanto. Jaksa penuntut umum pun meminta hakim untuk menolak eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate karena eksepsi tersebut dinilai tidak memiliki dasar. Sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Karena penuntut umum dalam materi surat dakwa telah mengurekan secara cermat jelas dan lengkap adanya peran perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan beli yang mengakibatkan kerugian kewanagara dan memperkaya terdakwa sebesar Rp17.888.308.000.000 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Menerima uang 10 miliar dengan cara menerima uang sebesar 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Ahmad Latif B. Selama kurun waktu 2021 sampai 2022 menerima fasilitas sebesar 420 juta rupiah dari Galumbang Menak, Siman Junta berupa pembayaran bermain golp sebanyak 6 kali yaitu bertempat di Sufarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golp, Pondok Indah Golp, BSD, PIK II, dan Balai Pecatu sebelum acara J20 C. Memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Joni Jerat Plate yaitu pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Belawas Timur pada bulan Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2022 sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus pada bulan Maret 2022 sebesar 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioseskupan D. Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar rupiah dari Irwan Hirmawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah yang dibungkus kardus diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Pisak Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Joni Gerat Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi Joni Gerat Plate di Jalan Bango 1, Cilanda, Jakarta Selatan dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Joni Gerat Plate di kantor Kem Gominfo E. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Jemi Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanannya seluar negeri ke Barcelona Spanyol sebesar 452.500.000 rupiah E. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Iwan Hirmawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar 453.600.000 rupiah London, Inggris sebesar 167.600.000 rupiah dan Amerika Serikat sebesar 404.608.000 rupiah hal itu sebagaimana penuntut uraikan tersebut mendasarkan pada alat bukti yang selanjutnya akan dibuktikan di persedangan dengan demikian alasan materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk dalam penilaian fakta atau materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada persedangan perkara pokok maka materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 S1 KUHAP akibun diharapkan memberikan penolakan terhadap eksepsi politikus partai Nasdam tersebut dalam sidang putusan salah nanti sehingga sidang bisa dilanjutkan dengan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi terima kasih sudah menyaksikan top news of the day pukul 15 waktu Indonesia Barat ikuti terus perkembangan berita berita terbaru hanya di kanal youtube IDN Time saya Aditya Gustakim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di top news pukul 18.30 sore nanti selamat menikmati